Intro Untuk menampung tambahan pasien COVID-19, pemerintah Kota Magelang membuka IGD darurat yang berlokasi di lapangan tenis indoor Komplek Gorsanden. Hal ini dilakukan karena rumah sakit sudah memenuhi daya tampung. Pemerintah Kota Magelang membuka instalasi gawat darurat untuk penanganan pasien COVID-19 di lapangan tenis indoor monster serius yang berada di Komplek Gorsanden. Dibukanya IGD darurat ini karena rumah sakit terujukan sudah penuh. IGD darurat tersebut bisa menampung hingga 50 orang pasien. Memang kita menyiapkan IGD darurat di mana untuk menghadapi kondisi di mana rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Magelang ini sudah overload. Diharapkan dengan adanya IGD ini penanganan pasien lebih baik lagi. Karena penanganan awal ini menjadi salah satu dasar untuk penanganan berikutnya pada pasien COVID-19. dan kami juga sangat terbantu oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Ini ada dokter Intan, Bu Mimin, kemudian juga teman-teman yang lain juga dari rumah sakit-rumah sakit swasta yang sudah terima kasih sangat membantu seperti rumah sakit harapan, rumah sakit Islam, Kota Magelang mudah-mudahan ini bisa terjadi. Yang kedua adalah kita memberi rasa, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya semampu kami sebagai petugas dari Kota Magelang untuk warga Kota Magelang yang kita cintai. Dengan adanya IGD darurat, bisa membantu para penderita COVID-19 untuk mendapatkan perawatan dengan baik. Pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga rutin, istirahat yang cukup, serta makan-makanan yang bergizi. Dinda Bestari, Edi Kurniawan, MCTV Batik Sania Batikas Kabupaten Magelang Menyediakan aneka bahan batik cap Tulis Semi-tulis Dan lukis Tokobatik Sania didukung unit penjahit yang berpengalaman Disar kosmotif yang kalian inginkan Menerima pesanan seragam batik skala besar maupun kecil Ayo, belanja ke Tokobatik Sania Dusun Dukuhan Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang Terima kasih telah menonton!